Sosok Raja Bagindo Ali, ulama Minangkabau yang membangun cikal bakal ke Sultanan Sulu Filipina bagian selatan pada abad 14 akhir. Raja Bagindo menginjakan kaki di Sulu pada tahun 1390. Ia melanjutkan estafet dakwah dari pendahulunya keturunan Arab yaitu Karim ul Magdun. Berkat di bawah bimbingan Raja Bagindo, agama Islam di Sulu cepat berkembang. Selain ke Sulu, Raja Bagindo juga mengembara ke Brunei, Sarawak, dan Sabah. Masuk tahun 1450, Raja Sulu yang sudah sukses dan terkenal dengan kerja yang baik diganti posisi dengan sang menantu yaitu Sarif ul Hasim Syad Abu Bakar, putra asal Arab. Sampai akhir hayat, Raja Bagindo berhasil buat masyarakat Sulu hingga Pulau Sibutu masuk agama Islam. Kepulauan Sulu sendiri adalah kawasan di bagian selatan Filipina yang tak jauh dari negara tetangga yaitu Sabah, Malaysia. Memiliki luas 1600 km, masyarakat asli sana adalah keturunan suku Banjau. Bagungui serta Tasuk dan pegang bahasa daerah yaitu Melayu dan Tagal.